Seorang sahabat bertanya lewat signal, gimana pemberitaan Meghan di Inggris? Dia pegiat kebebasan sipil yang non-nonsense, jadi sempat kaget kalau dia juga tertarik dengan kerajaan Inggris. Yang samalah dengan drama sinetron TV. Bedanya, kerajaan Inggris adalah hidup yang nyata. Sahabat itu bertanya karena Meghan, istri pangeran Harry, heboh jadi berita lagi. Kali ini muncul di talk show paling top dunia, Oprah Winfrey. Wawancara itu jadi berita utama di semua media Inggris. Macam-macam lah isinya. Tapi yang paling banyak adalah Meghan menuduh kerajaan Inggris rasis. Dan ada anggota keluarga kerajaan yang bertanya seberapa gelap kulit bayi yang telah dilahirkan Meghan. Tak disebutkan siapa yang bertanya itu. Tapi Oprah belakangan menegaskan bahwa menurut pangeran Harry bukan nenek kakeknya, Ratu Elizabeth II atau pangeran Philip. Mungkin pesannya orang boleh marah-marah dengan kerajaan Inggris, tapi jangan singgung ratunya. Siapa anggota keluarga kerajaan yang rasis? Saya duga gak bakalan terungkap. Seorang kawan, orang Inggris kulit putih, yang tak peduli dengan kerajaan, yakin masih banyak yang melihat kehidupan di Istana Buckingham sebagai sesuatu yang sakral dan membilannya mati-matian. Sementara media melihat kerajaan Inggris masih tetap laris dijual ke seluruh dunia, gak peduli siapa yang benar atau yang salah. Jadi cuma heboh yang setelah diperas habis kesana kemari, paling cuma berumur seminggu. Saya setuju. Kasus dugaan pelecehan seksual pangeran Andrew terkait predator seks Jeffrey Epstein, misalnya lenyap walau sempat ramai diperitakan. Jadi ketika Megan heboh menyebut kerajaan Inggris rasis, rasanya tidak akan kemana-mana. Dan sebenarnya tak ada yang baru. Seperti kata sahabat pegiat yang bertanya tadi, masa sih Megan baru tahu kalau kerajaan Inggris rasis? Kolonialisme kerajaan Inggris jelas bersumber dari semangat ras penjajah, lebih tinggi dari ras yang dijajah, tegasnya. Saya juga setuju. Jangankan keras lain. Lah, kesesama rasnya sendiri saja masih ada kelas-kelasnya. Memang, pastilah ada perubahan dalam kerajaan Inggris. Tahun 2017, untuk pertama kali, Ratu Elizabeth menunjuk perwira kulit hitam sebagai asisten pribadi. Tapi, nilai inti kerajaan adalah superioritas satu keluarga atas orang-orang biasa. Dan itulah yang dipertahankan di Inggris. Waktu wawancara dengan Oprah, Megan mengenakan gelang milik bertuanya, Mendiang Putri Diana. Tidak jelas apakah gelang itu memang dipakainya terus atau tidak. Tapi, dalam acara Oprah, Megan sepertinya ingin menyamakan diri dengan Putri Diana yang hidupnya tertekan sebagai anggota keluarga kerajaan. Cuma, Putri Diana sempat menahan diri 14 tahun sejak menikah dengan Pangeran Charles, sebelum akhirnya tak tahan mengungkap unek-uneknya ke media. Megan kawin dengan Pangeran Harry tahun 2018. Dua tahun kemudian, mundur dari tugas kerajaan. Dan setahun berikut, muncul di Oprah, menyebut kerajaan Inggris rasis. Masa sih artis sukses Hollywood abad ke-21 senaif itu? Tapi, begitulah. Ini memang drama sinetron.